Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sihat walafiat Itu kenikmatan yang perlu kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sangat mustajab Meskipun sederhana Adapun judulnya adalah Usai Dhuha Jangan ucapkan istighfar Tanpa diawali kalimat ini Agar diridhoi dan hajat terkabul Setiap aktivitas yang kita lakukan Seperti sholat Dhuha Tentu setelah itu Ada yang namanya Wirit Atau doa-doa Yang diucapkan sesuai dengan tujuan Dari pada sholat Dhuha tersebut Yang utama adalah dalam rangka meminta Memohon ridho Allah Atas Semua yang kita kerjakan Mendapat ridho dari Allah Permohonan Mendapatkan ridho dari Allah Sehingga ketika ridho sudah kita dapatkan Insya Allah Hajat akan segera digabulkan Setelah Dhuha Kita tentu tidak akan lupa Untuk memohon ampun kepada Allah Dengan cara membaca istighfar Namun ternyata ada Satu anjuran Yang penting Bahwa di dalam Islam Ada satu kalimat Kalimat yang mampu Menggugurkan dosa-dosa Seseorang hamba Sampai bersih tanpa sisa Kalimat itu Disebut kalimat Tauhid Keutamaan mengucapkan kalimat Tauhid tersebut Sangatlah dahsat Mengapa demikian? Karena telah disampaikan oleh Ibnu Abbas Meriwayatkan Bahwa sehari semalam Ada 24 jam Dan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu ada 24 huruf Barang siapa yang membacanya Maka akan melebur setiap satu huruf Dosa dalam satu jam Maka Tidak akan tersisa Satu dosa pun Apabila Seseorang membacanya Di setiap hari Atau setiap malam Karena Yang namanya doa Kadang-kadang Menjadi terhambat Atau terhalang Sampai kepada Allah Karena banyaknya Dosa-dosa Hambanya Maka Karena Banyak dosa itulah Maka ada satu hal Yang sungguh luar biasa Jika kita Membiasakan Untuk membaca itu Oleh karena itu Ketika ingin berdikir Sangatlah dianjurkan Untuk mengucapkan Kalimat tawhid tersebut Terlebih dahulu Sebelum membaca istighfar Mengapa demikian? Karena Kalimat tawhid Harus diutamakan Sebelum Meminta ampun Atas dosa Yang kita Lakukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Maka baca istighfar Akan lebih Sah Dan abdul Jika Didahului Dengan Kalimat tawhid Dan jika kita Punya Tauhid Yang sudah Lurus Atas bagaimana Cara mengucapkannya Kalimat tawhid tersebut Tidak boleh Sembarangan Tapi Dengan cara Memanjangkan Lafal La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sebanyak Tiga kali Setelah itu Barulah Anda Berdikir Istighfar Sebanyak Seratus kali Kemudian Anda Lakukan Dengan Dikir berikutnya Yaitu Membaca Asma'ul Husna Sebanyak Seratus kali Setelah itu Barulah Anda Berdoa Dengan Doa khusus Setelah Solat Dan sudah Bisa dilihat Di video-video Al-Fatih Yang lain Demikian Yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Pesan Mulia ini Bisa Sampai kepada Anda Sehingga Anda Jamaah Al-Fatih Bisa Berdikir Istighfar Dengan Mendahulukan Kalimat tawhid Sehingga Istighfarnya Betul-betul Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian yang lebat Kami sampaikan Ada kekurangan Kehilapan Kami mohon maaf Yang setuluh-tuluhnya Akhirul kalam Bilahi tawabik Walidayah Walinayah Walbarukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala